Hai teman-teman selamat pagi dari pulau Samosir ini sudah pagi hari lagi teman-teman sambungan dari video kemarin kemarin kita nyampe pulau Samosir ini udah malem udah capek juga jadi kemarin malam kita langsung istirahat ini adalah tempat penginapan kita namanya Juma Kotej di pulau Samosir ini eh apa namanya lokasi deket banget dengan danok Toba di pinggir danok Toba ya jadi di sekitaran hotel ini ada gasibu gasibu teman-teman nih 12 ada tiga Nah itu tempat kita menginapnya disitu itu kamar-kamar kemudian ini resepsionisnya disini dan gasibu satu lagi disini nah ini pas banget dengan pinggir banget dengan danok Toba teman-teman kayaknya yang waktu kita pertama kali datang kayaknya kita nginepnya disana di pulau Sumatera kan ini pulau Samosir danok Toba luar biasa indah banget indah sekali itu ada teratai juga disana ada yang main bu teman-teman disini terus datu teratai terus datu teratainya ya di jum dulu Nah itu ada teratai jadi pagi-pagi ini jam sembilan kita bisa leyeh-leyeh nih di kursi sini nih seperti nah itu yang di depan itu jadi orang main speedboot juga ada teman-teman disini lihat tuh orang main speedboot nah itu dia airnya tenang sekali luas banget sepanjang hari kemarin siang lumayan sih nggak ada hujan mudah-mudahan hari ini juga nggak ada hujan jadi kita bisa explore pulau Samosir ini tanpa dihalangi oleh hujan gitu nanti sore kita akan kembali ke pulau Sumatera kita nyebrang nanti pakai feri teman-teman nah ini dia tampaknya Danau Toba luas banget kayak laut ya kemudian ini daerah-daerahnya itu ada tempat untuk barbecue kemudian inilah penampakan Juma cottage kalau boleh saya rating kalau untuk kamar untuk tempat tidur sih oke teman-teman nginep di sini apalagi di sampingnya itu pas Danau Toba ya ini baru mandi jadi masih seger jadi hari ini kita mau jalan-jalan explore pulau Samosir ikutin terus ya Hai teman-teman kita sekarang udah masuk ke tempat wisata hutan Sialagan nah ini nah ini lokasinya kita akan masuk ke sana ada apa di dalam Mari ikutin terus objek wisata objek wisata budaya batu kursi kipar sidangan Sialagan ayo kita masuk ruta Sialagan harus tahu sejarahnya ya Oke kita bayar dulu teman-teman teman-teman ini satu orangnya sepuluh ribu teman-teman ini masih ditempatin enggak ya Oh masih kayaknya fotonya kita jangan jangan selfie gitu jelek Oh ya harus di taruh di ini ya oke itu ada bapak-bapak no itu ada apa namanya eh pohon pisang tuh kita akan fotoan dulu teman-teman ini udah bagus oke oke kita mau fotoan dulu ya teman-teman ya oke teman-teman kita lihat ya ada apa di belakang makam raja makam raja makam raja ini oh ini tempat tempat apa namanya itu luarnya oh langsung udah keluar oh kesana dulu dia kalau gitu yang ke sana dulu sebentar iya iya sendiri sekali lagi muter kita ada makam raja ini kali ya iya oh iya nah ini makam rajanya teman-teman ini makam rajanya raja apa kingstown harus lihat dulu kali ya oponi sito oh oh Tugu raja sial sial sialaga oke kita lihat kesana aja sekali muter baru balik kali ya yuk sejarahnya harus baca dulu ada gua udah kasih yang kayu sisal itu berarti ini rumah-rumah adatnya ya iya ini dari batu nih teman-teman nih ini dari batu ini tempat tempat pemasungan tempat pemasungan tempat pemasungan sialagan nanti dibaca sejarahnya nih ini juga pasti ada maknanya nih ya ada 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 artinya itu relif-relifnya juga ya cantik oke oh dari sini kayaknya kita fotoan yuk ada beberapa tempat lagi guys ayo come on kita lanjut ya teman-teman ya saya yang Tomok sama itu gak takutnya gak dapet oke halo teman-teman sekarang kita masuk di desa wisata Tomok nah jadi katanya ini adalah rumah-rumah asli pertama kali rumah asli aja pokoknya ya ini rumah aslinya ini katanya yang pertama rumah nah ini rumah aslinya orang Batak gitu kali ya mungkin nanti untuk diperjelasnya kita akan cari informasi ya jangan sampai salah juga saya juga salah nah ini rumah aslinya pertama kali tanya ini jendelanya kecil ya pintunya juga kecil harian jah sidabutar tuh jadi ini apa namanya rumah Tomok itu rumah asli ya oh itu yang manortor di dalam itu kayaknya ya iya ini di di Tomok Sumatera Utara lagunya mau mere temen-temen jadi kita mau kalau mau berfoto disana kita bayar 5 ribu disewa untuk nyewa ulos sama kepalanya itu ya so sorta lik kok mau tau eh hebat eh serta lik itu temen-temen ya jadi inilah desa wisata Tomok jadi ini rumah adat pertama orang Batak gitu pak oke nah kita mau manortor nanti kita diajarin gitu atau enggak titipin Mami aja oke oke gitu temen-temen Tomok ayo 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 kita belajar ya kita belajar manortor temen-temen kita lagi beli souvenir nih kaos-kaos di 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 apa ini daerahnya apa nih kak Tomok daerah Tomok daerah Tomok Sarosis ini kaos-kaosnya ini harganya berapa tadi sih kakak bilang ini 90 yang ini yang 50 ribu nah yang ini yang 50 ribu kemudian aduh jatuh terus kau beli yang mana nih kak itu berapa ada tulisan tua berapa itu apa tadi kak 80 ini punya siapa bukan putih putihnya katanya gini yang putih ya double XL ya putih ada putih double XL kan bahwa itunya udah ada ya biar birnya hitam 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 hai yang gini bentuk 80 ribu biar cepat Hai enggak yang itu enggak itu jadi iya yang gini aja itu tambah itu yang itu satu ini balian sini tapi yang ukurannya datang nah ini 80.000 warna hitam hitam ya baru apalagi Kak yang itu daya yang coklat itu ya udah ya udah berarti itu tinggal itu kan bukannya dua tadi kak minta ini 80.000 75.000 Nah teman-teman kalau yang mau ke Tomok bisa belanja disitu ya Desa Tomok Parsawran di tempat wisata belanja jadi itu kita bisa beli baju-baju sih banyaknya ya supenir-supenir dan lain-lain ajalah ulos juga ada kayaknya tuh disitu kita mau kemana nikah lanjut ke mana ya tadi kita pokoknya kita kita masih di Sumatera Utara ini kita akan lanjut untuk wisata di sini hai hai Absolue hai hai Terima kasih.